Tak ada yang menyangka, pasangan suami istri yang tinggal mengontrak di Kelurahan Jati Jajar, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat ini ternyata pencuri ponsel. Aksi pasutri ini terciduk lewat pantauan kamera pengawas di rumah korban dan sekitar pemukiman. Keduanya beraksi usai subuh, mengintai tiga TKP, tapi hanya berhasil menggasak tiga ponsel di salah satunya saja. Sang suami bertugas memantau situasi, sementara istrinya mengeksekusi. Warga yang kesal dengan keduanya mengarak para pelaku ke markas Polsek Cimanggis. Namun kasus ini diselesaikan damai, korban tak memerpanjang proses hukum karena salah satu pelaku mengaku menderita HIV AIDS dan komplikasi penyakit. Aksi pasangan suami istri penjahat bukan kali pertama terkuak. Redaksi Selamat Siang Indonesia mencatat pernah ada beberapa kasusnya. Oktober 2020, pasangan suami istri terpergok membobol ATM di minimarket kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Modusnya para pelaku menggasak uang di mesin ATM dengan mengganjal mesin ATM dengan alat tertentu. Jika ada nasabah mengambil uang, maka kartu ATM nasabah tersebut akan tertahan seolah-olah tertelan oleh mesin. Yang terjadi, pelaku mulus dan leluasa menguras uang korban tanpa kecurigaan apapun. Desember 2018 lalu, pasutri maling juga terciduk beraksi di masjid. Mereka menggasak ponsel jemaah dan bermaksud menjualnya ke sebuah pusat perbelanjaan. Satuan Reserse Kriminal Polsek Medan Barat meringkusnya saat anda kabur. Salah satu pelaku bahkan terpaksa ditembak. Maraknya pencurian dengan modus pasangan ini hendaknya jadi pengingat kita agar lebih waspada. Baik di lingkungan sekitar atau ketika kita tengah aktivitas di luar rumah ya, good people. Karena biasanya, pasutri penjahat lebih lihai mengintai dan beraksi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.